Halo, kembali lagi teman-teman menonton video COC Witches dan Polar di Town Hall 11 adalah nomor 1 Dan bagaimana kita mau recap disini Town Hall 11 Mac menggunakan Polar Witch Ya, tidak ada salahnya mengingatkan buat kalian yang belum subscriber Silahkan subscriber di channel ini Dan aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi pemberitahuan Kalau ada info terbaru dari channel ini Upload-upload terbaru Dan yang baru bergabung silahkan cek di playlist Kalian bisa dilihat di situ ya Ada list di mana ada Attack Town Hall 8, Town Hall 9, Town Hall 10, dan Town Hall 11 Dan buat kalian yang ingin bergabung di komunitas Silahkan klik di komunitas di channel ini Dan kalian bisa luangkan sedikit cerita-cerita Dan kali ini kita mau recap Indo Warlord Di mana ini adalah Indonesia Warlord Ini adalah klien Town Hall 11 semuanya All Town Hall 11 Dan kali ini war 30 membernya All Town Hall 11 Ya, pasukan nomor 1 di Town Hall 11 adalah Polar dan juga Witches Dan itu memang tepat Kombinasi menggunakan Polar dan Witches Sangat-sangat sadis Sangat-sangat menakutkan untuk meratakan base Town Hall 11 ini Dan ya, kita mau lihat di sini Serangan pertama Yaitu Andika Nomor 28 Meneratakan base nomor 30 Menggunakan Polar Witches Dan CC-nya adalah PK Dan juga Giant Wow, Edan Bukan menggunakan Queen Walk Tapi ini langsung menggunakan Tropos langsung Menggunakan Equic Red Spell Dan 1 Free Spell Oke Edan sekali Ini keren sekali Edan-edan benar-benar Wow Perhatikan di situ ya PK masuk ke tengah Dan menebas berbagai bangunan di situ ya Dan ya Freeze ini adalah untuk memberikan Efek peku untuk Infernoid Tesla Dan juga Cannon Gundam di situ ya Dan ya Sisa Red Spell terakhir Untuk memberikan kemarahan Bowling Bowling Dan oke Di situ ada Barbar Ranking Sangat menyebalkan Ini adalah defense ya Defense Barbar Ranking menyebalkan ya Dimana Barbar Ranking Di depan Inferno Inferno dengan leluasa Menyerang pasukan kita Bisa kita lihat di situ ya Memang benar-benar Witches dan Bowling Adalah kombinasi yang Paling seru Paling kokil Paling mujarab Dan ya Kenapa di situ adalah Nomor 1 Untuk kombinasi Town Hall 11 Adalah menggunakan Bowler Witches Dan Bisa kita lihat Kombinasinya Boom 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 Sedap sekali Di situ ya Dua giant bomb ya Ya Kombinasi ini memang Benar-benar Nomor 1 ya Dengan mudah ini Base Town Hall 11 Ini diratakan Tapi ingat Buat kalian Bukan asal Meletakkan pasukan Dan Base itu rata Tapi juga harus ada Cara membacanya Cara Mengerti Dan juga Cara mengenal Situasi Dan juga Mengenal Pasukannya Arlias Mengenal Karakter dari Witches Dan juga Bowler itu sendiri Dan Selanjutnya Tuan Amin Tuan Amin Mengeratakan Base Town Hall 11 Ini Nomor 28 Bisa kita lihat Sini Menggunakan Queen Walk PK Bowler Dan juga Witches Menambah PK Tadi juga sama Menggunakan PK Dan Sepertinya CC nya disini Adalah Bowling Oke Kita lihat Sini ya Archer Queen Menggunakan Healer Dan Baby Dragon Untuk memangkas Supaya Archer Queen Mengarah Ke sebelah kiri Artinya apa Menuju ke Archer Queen Mosul disitu ya Dan menuju ke Bangunan CC Archer Queen Bisa membunuh CC Membunuh Queen Itu adalah tugas Yang sangat mulia Ya Menggunakan Wallbreaker Untuk menjempol tembok pertama Tepat Menggunakan Red Spell Wow Ternyata disini Cukup menggunakan Satu jam spell Dan sisanya adalah Red Spell Jadi lima Red Spell Tanpa ada Hill Spell Ya Di tahun 2011 Memang sudah ada Hill Spell Yaitu Green Warden Yang bisa memberikan Penyembuhan Total untuk Pasukan-pasukannya Dan apalagi Area yang Diberikan oleh Green Warden Lebih luas Daripada Yang namanya Hill Spell Oke Barbaran King Dan PK Dikeluarkan Dan tepat sekali Mengarahkan Menggunakan Jam Spell Menuju ke Inferno Ternyata Archer Queen Tidak bisa menghancurkan Eagle ya Tidak jadi masalah Tapi Bisa kita lihat Situ ya Yang namanya PK Barbaran King Dan Bowler Langsung Masuk ke tengah Witches dan Bowler Sebagian Diberikan di bagian luar Itu artinya apa Untuk membersihkan Area pinggiran luar Supaya apa Defense yang di bagian dalam Juga menyerang ke Skeleton Dan artinya juga apa Artinya Witches dan Sorry Bowling di bagian tengah Aman Sedikit diserang oleh Defense-defense yang lain Dan ya Good job Sekali Dan Saatnya bilang Adrian Keren Ya Apalagi kalau bagian luar Sudah cepat bersih Bowling PK Barbaran King Tidak akan Menuju ke luar Artinya apa Menghancurkan Defense-defense Di bagian dalam Oke Keren Good job Dan Memang rata-rata Defense diletakkan Sedikit lebih banyak Untuk di bagian tengah Dan Sifat dari bowling Adalah Menghancurkan Dua bangunan langsung Artinya apa Kalau kalian meletakkan Defense di bagian dalam Dua defense langsung Bisa dihancurkan oleh Bowling-bowling Dan itulah Kenapa Bowling dan Witches adalah Kombinasi Nomor 1 Untuk Town Hall 11 Versus Town Hall 11 Good job Dan Saatnya bilang Adrian Keren-keren-keren Sadis Betul Ya Selamat buat Indo Warlord Yang menang Dengan Cina disini ya Membawa 30 membernya Dan Skornya berapa Tadi saya lupa Untuk menyebutkan Oke Nice sekali disini ya Tuan Amin Nomor 1 Dengan mudah Rata disitu Wow Keren Good job Next Selanjutnya Masih ada video Yang cukup banyak Dan ini semuanya Leturn Hall 11 Oke Kali ini Aputi Aputi Ini fajar juga nih Aputi Au Kali ini menggunakan Miner Oke Selain Menggunakan Polar dan Widges Dan ini adalah kombinasi Nomor 2 Sepertinya Widges Eh sorry Miner ya Queen Walk Miner Tapi kalian harus Bisa benar-benar Mengarahkan Biasanya menggunakan Miner adalah Habis waktu ya Bagaimana sih Kehabisan waktu Oleh Miner Ya karena Miner Bukan menghancurkan Defense Tapi menghancurkan Semuanya Ya Seperti harinya Hogreder Hogreder adalah Menghancurkan Defense Kalau Miner adalah Semuanya Artinya apa Kalau bangunan yang Keras Tertinggal Itu artinya Sangat lama Untuk dihancurkan Oleh yang namanya Miner Oke Menggunakan Queen Walk Sudah dikeluarkan Dua Red Spell Disitu untuk Membunuh CC Dan ternyata CC nya keluar Oke Wow Sudah berapa Red Spell Sudah dikeluarkan Untuk Queen Walk Dan ability dari Green Warden Sudah dikeluarkan Ya Tepat sekali Menggunakan Jump Spell Mengarahkan Queen menuju Ke Eagle Tepat sekali Damage dari Eagle Sangat berbahaya Untuk Miner Jadi Kumpulan Miner Bisa dihancurkan Oleh Eagle itu sendiri Dan itu Kenapa Eagle harus Dihancurkan juga Minimal Setengah pertandingan Harus bisa dihancurkan Supaya apa Ya untuk Miner Lebih aman Dan Barbarang King Dan Poling Disini Tepat sekali Untuk bagian luar Supaya apa Bagian luar Dibersihkan dengan Poling dan juga Barbarang King Dan bagian tengah Adalah Defend Harus dibersihkan Oleh Miner Ya Tepat Hill Spell terakhir Untuk kumpulan Tesla dan juga Wizard Tower Disitu ya 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 Dan Bisa kita lihat Disitu ya Archer Queen Musuh Masih ada Tiga Wizard Tower Tiga Archer Tower Masih strong Berdiri Tanger disitu ya Dan Wow Wow Pokoknya keren 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 Ya Sangat disayangkan Archer Queen Musuh Belum bisa mati Archer Queen Kita yang mati Dan Ini Lebih Bagusnya Miner Diberi Healer Diberi healing Ya Oleh healer Itu Wow Mengarah ke Miner itu Lebih bagus lagi Karena apa Spell healnya Sudah habis Good 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 Keren 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 Edian Edian Ya itu kenapa Mengeluarkan minernya Dari depan Archer Queen Ya Wow Ya Bukan dari arah Berlawan dari Archer Queen Karena apa Kalau Archer Queen Mati Healer akan Mengarah ke Miner Good job Dan saatnya bilang Edian Mantap Next Selanjutnya Tahun 11 Versus tahun 11 Selain ini Ya Lagi-lagi Kalian menggunakan Polar Witches Dan Ya Menggunakan Pekat disitu ya Kalian ini Bengiskan Bengiskan Ini seperti Kombinasi Orang India Bengiskan Kan Sahrulkan Itu ya Oke Mengeluarkan Queen Dari jam 9 Disitu tujuannya Apa Kita mau lihat Kita mau lihat Apakah Queen Diarahkan Menuju ke Egel Rupanya tidak Rupanya tidak CC juga belum keluar Oke 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 CC bisa dibunuhkah Menggunakan Queen Walk Ini Wow Melawan Dua Expo Archer Queen Dikempur Di kanan dan kiri Oke Ternyata disitu adalah Inferno Inferno bisa dihancurkan oleh Archer Queen Ataukah Menggunakan Langsung Menggunakan PK Wow Ternyata menggunakan PK PK Barbarang King Dan juga Witches Bowling Ya Witches Dan sebagian Bowling Dikeluarkan dari jam 6 Disitu ya Untuk memakas Supaya Barbarang King Tidak melenceng Tepat sekali Barbarang King Tadi sudah akan Keluar melenceng Tapi Untung saja Witches Dan juga Bowler Di bagian luar Bisa membersihkan Dengan cepat ya Artinya Barbarang King PK Queen Grand Warden Bowler Masuk ke tengah Dengan Jump spellnya Dan Ya Mengobrak Aprik Bagian tengah Dan Eagle Masih aktif Disitu ya Wow Keren sekali Dan Bowler Witches Di bagian luar Itu sangat tepat Untuk membersihkan Area bagian luar Perhatikan disitu Witches Dan Bowler Di bagian luar Sangat Ampu Sekali Dan PK Bowler Barbarang King Di bagian tengah Berhasil Mengobrak Aprik Bagian tengah Yes Tepat sekali Dan kita lihat Wallbreaker Terakhir ini Tepat sekali Mengarahkan PK Supaya Cepat keluar Dan Artinya Pak PK Sebagai tameng Di belakangnya adalah Witches Dan juga bowling Mantap sekali Disini ya Kombinasinya Dan Ably dari Archer Queen Berhasil menghancurkan Inferno Level 5 Untuk Inferno Terakhir Sangat Sangat Keren Dan Bisa kita lihat Disitu Hanya tersisa Cannon Mortar Tesla Dan juga Air Defense Pasti rata Disininya Keren sekali Bisa kita lihat Kombinasi Bowler Witches Dan PK Disitu ya PK Di depan Sebagai tameng Skeleton Sebagai penyerang Juga Bowler Untuk Menghancurkan Defense Yang ada Di dalam Tembok Keren Keren Sekali Lemparan Batu Dari Bowling Ini Bisa menghancurkan Dua bangunan Langsung Edian Mantap Pokoknya 100% Mantap 100% Mantap Lagi-lagi Good job Buat Indowar Mag Tanpa Permatur Tanpa Minimax Selanjutnya Niko Lete Dari Indowar Menggunakan Kombinasi Yang sama Yaitu Queen Walk PK Which is Bowling Bowling Dan itu Kenapa Pasukan Inilah Rekomerasi Nomor Satu Untuk Town Hall 11 Jadi Buat Kalian Yang Town Hall 11 Belum Mendapatkan Pasukan Ini Silahkan Upgrade Pasukannya Dan Dapatkan Pasukan Mag Seperti Ini Queen Juga Harus Pastikan Mag Untuk Meratakan Town Hall 11 Mag Mantap Sekali Greenwarden Mag Memberikan Healing Untuk Archer Queen Wow Oke Dan Ya CC Ternyata Lava On Dan Disini Archer Queen Harus Sibuk Menghancurkan Membunuh Lava Itu Sendiri Tanpa Diberi Poison Edyan Ya Satu Poison Itu Untuk Menghancurkan Balon Pastinya CC Lalah Balon Oke Langsung Dikeluarkan Dari Sebelah Jam 6 Disitu Which is Bowling Barbaran King PK Dan Masuk Menuju Ke Town Hall Menuju Ke Inferno Dan Ya Satu Poison Belum Dikeluarkan Dikeluarkan Untuk Menghentikan Yang Namanya Balon Ataupun Archer Queen Oke Bisa Dilihat Balon Keluar Disini Yang Menyerang Udara Atau Trop Kita Yang Menyerang Udara Hanyalah Archer Queen Jadi Sangat Berbahaya Juga Kalau Balon Tidak Diberi Heal Spell Karena Damage Dari Balon Max Itu Luar Biasa Sakit Oke Dan Jump Spell Terakhir Adalah Mengarahkan Menuju Ke Inferno Selanjutnya Wow Sangat Disayangkan Agak Sedikit Banyak Yang Keluar Ternyata Dan Red Spell Sudah Habis Artinya Barber King Harus Mengeluarkan Ability Untuk Menghancurkan Inferno Bagian Terakhir Dan Yes Egel Bisa Dihancurkan Oleh 2 PK Ternyata 2 PK Yang Dibawa Satu Dari CC Satu Dari Sendiri Keren Sangat Menginspirasi Dan Perhatikan Bowler Witches Di bagian Luar Wow Bowler Dan Witches Di bagian Luar Sangat Gila Sekali Ada Yang Namanya Bowling Bisa Menghancurkan 2 Bangunan Langsung Ada Witches Yang Merepotkan Defend Yang Single Target Dan Ada Healer Yang Membantu Penyembuhan Semua Pasukan Ini Dan Sangat Berbahaya Sekali Untuk Town Hall 11 Ya Serangan Serangan Sadis Dari Bowler Witches Sungguh Mematikan Town Hall 11 Ini Good Job Dan Saatnya Bilang Edian Lagi Selamat Dan Good Job Buat Indowarlot Wow Very Sadis Pokoknya Keren Keren Oke Terima kasih Sudah Menyaksikan Video ini Sampai Terakhir Semoga Bermanfaat Untuk Town Hall 11 Dan Buat Kalian Town Hall 11 Yang Baru Menyaksikan Video Ini Jangan Lupa Untuk Subgriber Pastinya Ada Video Keren Kokil Selanjutnya Untuk Town Hall 11 Versus Town Hall 11 Terima kasih Saatnya Saya harus Pamit Oke Jangan lupa Like dan Share Buat Teman-teman Kalian Oke Oke Saya goin Bye 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 Terima kasih.